Al-Fatihah Yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah meluruskan iman Karena bila orang itu imannya lurus Maka kehidupan dunia ini akan diberkati oleh Allah Datang kebaikan-kebaikan yang kita tidak sangka-sangka Allah akan memberikan kemuliaan Allah telah memberikan contoh kepada kita Orang-orang yang imannya sempurna Para Nabi, para Rasul Mereka ini hidupnya dimana saja Keadaannya bagaimanapun saja Tetap saja mulia Zaman pemerintahan Fir'aun Orang iman Nabi Musa AS ya mulia Mulianya dengan sebab imannya Bukan sebab hartanya Bukan sebab jabatannya Sebab imannya Begitu juga para wali-wali Allah Kebanyakan mereka tidak punya apa-apa Wali Songo punya apa? Karena imannya yang sempurna Allah muliakan mereka Sehingga Raja-Raja jadi pengikutnya Dengan iman ini Allah SWT akan jadikan kita kasih sayang satu sama yang lain Kasih sayang bukan karena harta Kasih sayang itu sumbernya iman Bahkan kita lihat justru harta itu telah membuat perpecahan Membuat saling benci-membenci Membuat saling bunuh-membunuh Maka orang yang berpikir bahwa harta benda menyatukan orang Itu adalah tertipu Sekarang itu perang di mana-mana Kera-kera harta Supaya keluarga saya ini tentram Perlu duitnya ditambah Tidak Perlu imannya diperbaiki Kalau iman itu baik Allah satukan hati Orang-orang Madinah itu ada dua golongan besar Perang ini berpuluh-puluh tahun bunuh-membunuh sebelum Islam Tapi setelah Islam datang Iman masuk dalam hati mereka Maka rukun Seolah-olah ayahnya satu, ibunya satu Bahkan mereka itu tidak bisa makan Kalau temannya tidak makan Bahkan mereka itu suka kelaparan Asalkan saudara-saudaranya makan Orang Madinah mereka Alangkah indahnya kehidupan mereka itu Kehidupan kasih sayang satu sama yang lain Tapi kalau tidak ada iman Ayah tidak bisa menyayangi anaknya Anak tidak bisa menyayangi ayahnya lagi Itu di negeri yang tidak ada iman Itu kalau orang tua itu sudah tua Tidak produktif lagi Tidak bisa kerja Maka oleh anaknya Bukan dirawat Dikirim ke pantai Jumbo Suruh ngurus orang Satu jamaah dari Pakistan Dikirim ke Jepang Tiba-tiba itu ada arah-araan Kayak ada temanten sama walimah gitu Maka jamaah itu tengok Ada apa ini Ternyata itu ada wanita tua Didudukkan di atas kursi roda Didorong sama anak-anaknya Dikasih pakaian hiasan-hiasan Kayak mau dijadikan nganten Padahal sudah tua Maka orang Pakistan ini tanya Eh ini siapa ini Ini ibu kami Mau kamu apakan ini Kamu bawa kemana Mau kita bawa ke puncak gunung sana Kita jatuhkan dari sana Loh kenapa Karena dia sudah bosan hidup Siapa yang jungkalkan anaknya Anak masih bisa menghormati orang tua itu Gara-gara adanya iman Dengan iman ini Allah SWT akan menjadikan Untuk kita kehidupan yang baik Bukan kehidupan yang mewah Kehidupan yang baik Sekarang orang itu pikirnya Ingin kehidupan yang mewah Sebetulnya itu keliru Yang bagus itu kehidupan yang baik Bukan yang mewah Mewah kalau tidak baik Seperti pesawat terbang Tapi bobrok Malah bahaya ini semua mereka Mengengeng seblok-blok Walaupun hancur Lebih baik sepeda ontel Tapi baik Daripada pesawat terbang Tapi rusak Betul gak mereka Lebih baik kuli Tapi baik Daripada presiden Tapi rusak Pilih mana kamu Oh kalau presiden rusak Malah bikin kezoliman Dimana-mana Nah orang itu sekarang Yang dipikirnya Mau mewah Mewah-mewah Tidak Paling penting itu baik Bukan mewah Kehidupan orang-orang kafir Sekarang itu mewah Tapi tidak baik Kehidupan yang kelihatannya saja Enak Tapi sebetulnya tidak enak Punya sepatu Bagus Harganya 10 juta Sepatunya itu Tapi kakinya bosok Bisa menikmati atau tidak Mereka Gak akan bisa menikmati Begitu juga orang rumahnya bagus Mobilnya bagus Pesawatnya bagus Teknologinya bagus Hatinya tidak ada iman Dia tidak akan bisa menikmati kehidupan Yang resah Terus Bingung terus Tambah hari Tambah bingung Bagaimana tidak Bingung Tambah tua Tambah tua Tambah dekat Waktunya Dia meninggalkan rumahnya Meninggalkan teknologinya Meninggalkan pabriknya Maka orang-orang Alih dunia Tambah tua Tambah susah Tapi kalau orang Ahlul iman Tambah tua Tambah senyum Wajahnya tambah cerah Sebentar lagi Saya akan ke akhirat Sebentar lagi Saya akan jumpa Rasulullah Sebentar lagi Saya akan Soan kepada Allah Ini kalau ada iman Di dalam hati itu Seperti itu Berikanlah kabar gembira Untuk orang-orang iman Tuhan mereka Menyiapkan untuk mereka Di akhirat Anugerah yang besar Kalau Allah Sudah mengatakan besar Sudah tidak bisa Diukur oleh otak manusia Bumi Yang begitu besar Langit yang begitu luas Planet-planet Yang begitu banyak Ini Allah katakan Kul mata'udunya kolin Dikit Dikit Itu tidak bisa Didapatkan dengan duit Tidak bisa didapatkan Dengan jabatan Tidak bisa didapatkan Dengan apapun Selain iman Maka iman itu penting Kalau orang sudah Mendapatkan iman Yang lurus Berarti telah Mendapatkan Segala-galanya Bagaimana tidak Dia telah menjadi Kekasih Allah Dia menjadi Calon Raja Di surga Allah Apalagi Dia akan mendapatkan Aisyatun Radiyah Kehidupan Yang memuaskan Istana-istana Dari mas Dari intan Dari berlian Sungai-sungai Dari susu Dari madu Sudah tidak Bisa dibayangkan Indahnya Orang ahli surga Itu Ganteng-ganteng Semua Cantik-cantik Semua Kalau cantiknya Seluruh wanita Di dunia Dikumpulkan Jadi satu Itu baru Satu persen Cantiknya Bidadari Di surga Bayangkan Dalam kehidupan Yang kekal abadi Selama-lamanya Tapi Setan ini Menipu kita Yang penting Itu dunia Yang penting Yang penting Yang penting Itu iman Semua usaha Yang selain usaha Memperbaiki Iman Itu akhir Akhirnya Adalah Kosong Nul Putul Kamu bangun Bagaimana dunia ini Akhirnya apa Nizro'il datang Kerikil satu pun Tidak akan Tersisa Bagaimanapun Kamu rawat Anak kamu Istri kamu Badan kamu Tiap hari Makan sehat Olahraga Dokter Dokter Spesialis Kumpulkan Nizro'il datang Bujar semua Barulah Waktu itu Orang-orang Dunia Paham Bahwa dunia ini Tidak ada nilainya Tidak pantas Dibangga Banggakan Tidak pantas Diagung Agungkan Bahkan dipikirkan Tidak itu rugi Mekir akhirat Sejikit saja Kita sudah dapat Pahala Kalau mikir dunia Dapat apa Kita Dapat sumpah Dapat kerisauan Dunia Maha kita ini Kerja di sawah Kerja di ladang Tidak usah dipikir Biasa saja Kerja-kerja Yang dipikir Akhirat saja Shalom Alhamdulillah Alhamdulillah